Ketika selindang Rasulullah SAW ditarik orang badui dengan kasar Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat Anas bin Malik R.A. ketika keduanya berjalan Seorang badui menyusul dan menghampiri keduanya Ia kemudian dengan keras sekali menarik Rasulullah SAW Rasulullah SAW ketika itu mengenakan pada lehernya selindang Naji Rani yang tepinya cukup kasar Sahabat Anas bin Malik R.A. yang menemani Rasulullah SAW terkejut Keduanya menoleh ke arah bedui tersebut Anas R.A. menyaksikan bagaimana kerasnya badua itu menarik selindang Rasulullah SAW Aku melihat leher Rasulullah Tapi selindang yang kasar membekas pada lehernya karena tarikan yang keras Kata Anas dalam riwayatnya Muhammad berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu Kata arah bedui tersebut dengan memaksa Rasulullah SAW menoleh Rasulullah SAW tidak marah Rasulullah SAW memperhatikan wajahnya Rasulullah SAW tersenyum Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sahabat Anas bin Malik R.A. untuk memberikan perbekalan keduanya Kepada badui tersebut Imam Al-Ghuzali Ihyallumuddin Hadis ini direwayatkan oleh mutafak alaih dari sahabat Anas bin Malik R.A. Hadis ini dikutip oleh Imam Al-Ghuzali dalam rangka menjelaskan kesabaran Atas perilaku yang tidak menyenangkan sebagai ujian terbesar Husnul Holuk atau ahlak terbuji Bahkan ketika kekerasan kaum Quraish meningkat Rasulullah meresponnya dengan doa agar Allah telah menciptakan orang-orang yang beriman Dari keturunan kaum Quraish Ya Tuhanku, ampunilah kaumku karena sungguh mereka adalah orang-orang yang belum mengerti Hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Bayhaqi Dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sebuah pendapat mengatakan Riwayat terakhir terjadi pada saat kaum Quraish memukul mundur umat Islam Pada perang Uhud sehingga sikap Rasulullah menuai pujian Allah pada surat Al-Kalam ayat 4 Sungguh kamu Muhammad, orang yang berahlak mulia Sementara pada riwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud R.A Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang Nabi sebelumnya Yang dibukul oleh kaum sendiri Al-Ghazali 2018 Masyahi atau 1439 sampai 1440 Hijriyah Wallahu'alaam bisawab Yang dimulai Terima kasih.